3 rekomendasi anime genre isekai yang tayang selain di Anoboy ada Haito Gensu no Grimgar bagi anak penggemar anime dengan kisah tentang kehidupan dimensi atau dunia lain patut menyimak rekomendasi anime genre isekai yang tayang di sisu streaming selain Anoboy berikut ini isekai merupakan bahasa Jepang yang memiliki arti secara harfiah dunia berbeda atau dunia lain anime bergenre isekai biasanya juga menyajikan kisah bertema adventure, action, hingga fantasi Anda dapat menyaksikan anime genre isekai dengan subtitle bahasa Indonesia di situs streaming seperti Netflix, Vue, Iflik, Iki, hingga WTV serial anime genre isekai dalam rekomendasi berikut ini bisa Anda saksikan untuk mengisi waktu saat luang di akhir pekan ini 3 rekomendasi anime genre isekai selain di Anoboy sebagai berikut sebelum lanjut ke videonya dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya di posisi pertama Haito Gensu no Grimgar atau Grimgar Asus On End Illusions memiliki 12 episode bergenre isekai, action, adventure, drama, fantasi dilempar ke negeri asing dengan kenangan kabur mereka hanya bisa merasakan tiga emosi yang berresonasi jauh di dalam jiwa mereka sekelompok orang asing tidak diberi pilihan lain selain menerima satu-satunya pekerjaan berbayar di Grimgar dari dunia yang seperti permainan ini yakni dengan peran sebagai prajurit di tentara cadangan dan melenyapkan apapun yang mengancam kediaman di Grimgar dan dunia baru mereka ketika semua kandidat yang lebih kuat bergabung bersama mereka yang tertinggal harus membentuk sebuah partai bersama untuk bertahan hidup Manato sang pemimpin, Haruhiro si pencuri, Yume sang pemburu, Shihuro si penyihir, Mokzo sang pejuang dan seorang drag knight bernama Rantapun bersatu sekarang tergantung pada kelompok pejuang yang tidak terduga ini untuk bertahan hidup bersama di dunia yang mana hidup dan mati hanya dipisahkan oleh garis tipis kedua Mosoku Tensei Isekai Itahoki Desu atau Mosoku Tensei Jobless Reincarnation Part 2 memiliki 12 episode bergenre isekai drama, fantasy, ecchi, dan reincarnation Setelah pencala misterius, Redis Great dan muridnya yang ganas Eris Bores Great diteleportasi ke benua iblis Di sana, mereka berhasil kerjasama dengan rekan baru mereka, Roger Supardia mantan pemimpin kelompok support warrior untuk membentuk buntu sebuah pesta petualangan yang sukses membuat nama untuk diri mereka sendiri ketiganya melakukan perjalanan melintasi benua untuk peluang ke Vitoa mengikuti nasihat yang dia terima dari dewa tak berwajah Hitogami Redis menyelampatkan Kishika, Kishiru, Kaisar Agung Dunia Iblis dan menghadiahkannya kekuatan aneh Sekarang, karena Redis menguasai kemampuan kuat itu mungkin terbukti lebih dari apa yang diharapkan ketika bahaya tak terduga mengancam untuk menghalangi perjalanan mereka Ketiga, Gate Jintai Konotachi Nitei Kaku Tata Kairi memiliki 12 episode bergenre isekai action, adventure, fantasy, military Perwira pasukan bela diri Jepang, GCDV yang sedang tidak bertugas dengan Yonji Itami sedang dalam perjalanan untuk menghadiri konversi Daujin di Ginza Tokyo, ketika sebuah portal misterius berbentuk gerbang besar tiba-tiba muncul dari gerbang ini makhluk supranatural dan prajurit yang mengenakan baju besi abad pertengahan muncul menyerbu kota, membunuh dan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka Dengan tindakan cepat, Yonji menyelamatkan mereka sebanyak yang dia bisa sementara JSDV lainnya mengarahkan upaya mereka untuk menghentikan infansi 3 bulan setelah serangan itu, Yonji ditugaskan untuk memimpin tim pengintai khusus sebagai bagian dari gugus tugas JSDV yang akan dikirimkan ke dunia di luar gerbang atau disebut dengan wilayah khusus Mereka harus melewat perjalanan ke dunia yang tidak dikenal untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa yang mereka hadapi Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kalah senggang dan mungkin cukup sekian video dari kami dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya See you! See you! See you! See you! selamat menikmati